Kalau tenggorokannya mulai gak enak, ini biasanya kecur nanti dikupas, terus dikucu-kucu, setelah itu ya dikunyah. Jadi resep tradisional. Tips ini adalah yang diberikan oleh nenek saya, Ibu Pat Mawati Soekarno. Beliau tuh dulu kan kalau sedang mengaji, suaranya mulai serap, makan kecur. Jadi kecur nih, dikupas, lalu dibersihkan, setelah itu ya kita kunyah. Kunyah terus, sampai lembut, sampai airnya keluar, terus telan. Sehari, kalau udah mulai gak enak, rasa gak enak, makan. Biasanya sehari makan sampai 3-4 kali, jadi dibawa terus ini kecurnya di mobil. Insya Allah sih, mudah-mudahan setelah makan kecur, tenggorokan udah mulai enakan.